Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Rifki Isnandar. Kali ini gue pengen berbagi tips nih, karena gue punya celana yang udah luntur banget. Warnanya harusnya hitam, udah berubah jadi kayak gini. Bahkan di bagian ini nih, sampai berwarna putih seperti itu. Ini adalah celana kerja, nantinya akan gue sulap. Ada beberapa hal yang harus lo siapin. Pertama adalah one tag. Ini harganya cuma Rp3.500 doang. Bisa didapetin di fotokopi atau di toko online. Yang kedua adalah garam. Garam ini lo bisa pakai garam dapur atau garam bubuk. Bisa juga. Yang ketiga adalah wadah untuk tempat penampungannya atau perebusannya. Yang pertama kali lo bisa lakuin adalah lo isi wadahnya dengan menggunakan air sebanyak 1.3 dari total kapasitas tempatnya. Kemudian kalau wadahnya udah terisi air, lo isi 2 sedok garam. Lanjut ke proses berikutnya, nyalakan kompor dan juga tunggu hingga airnya hampir mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, lebih baik kita lakukan proses pembasahan untuk celananya sebelum dicelupkan ke dalam air yang sudah diberikan one tag. Basahin aja bisa langsung dari keran atau juga bisa direndam langsung lewat ember. Terserah gimana nyamannya aja. Yang penting celananya basah. Kalau airnya udah kelihatan hampir mendidih, kelihatan gemercik-gemercik air, langsung tuangin aja one tag yang udah digunting atau udah dibuka. Airnya udah mendidih, ini dia proses yang kita tunggu-tunggu. Cemplungin langsung celana yang udah basah ke dalam air yang sudah berisi one tag yang sudah mendidih. Langsung masukin sampai semuanya terendam semua ya. Kita dirapihin. Kurang lebih kayak gini nih proses perebusannya. Pokoknya semua bagian celana tertutupi air. Ini ditunggu sampai sekitar 10 menitan. Kalau udah semuanya terendam dan juga sudah mulai meresap, langsung matiin aja kompornya dan kita siap untuk tiriskan. Ya, ini dia proses yang paling terakhir nih. Kita langsung melakukan proses pembilasan. Itu dilakukan biar pewarnaannya merata. Jadi untuk bagian-bagian yang lebih tebal itu bisa semuanya rata kalau kita bilas terlebih dahulu. Jangan lupa kalau udah selesai dibilas, celananya dijemur di tempat yang cukup pencahayaannya dan juga cukup sinar mataharinya. Biar cepat kering dan juga biar benar-benar meresap. Ya, dan inilah dia hasil proses pewarnaan celana kita dengan menggunakan one tag yang harganya cuma 3.500 rupiah aja. Warnanya jadi lebih hitam lagi dan kembali seperti baru. Selamat mencoba! Selamat mencoba!